Ada anak dulu, biasanya ada anak gaya. Kalau sudah dianggap cerdas, dia males belajar. Di pondok itu biasanya. Dibilang, oh biar dia bilang punya keramat barangkali begitu. Jadi, wah anak ini gak pernah belajar tapi pinter. Tapi cerdas dia, pinter gak pernah belajar. Lihat deh kalau sekolah kadang-kadang banyak tidur tapi dia pinter. Maka jawabannya bahwa, oh dia tidak cerdas. Kalau memang dia cerdas, tahu otaknya encer, akan digunakan untuk membaca sebanyak-banyaknya agar kayak Imam Nawawi. Kalau dia memang cerdas betulan, akan menggunakan kecerdasannya untuk menghafal agar dia punya ilmu yang banyak. Bukan ongkang-ongkang. Maka di saat dia bengong, maka itu dia cerdas. Makanya wahai para santri, gak boleh kalian jadi anak bengong dong. Misalnya kalian nunggu taksi, nunggu ngantri, apapun. Kalian punya Al-Quran sambil mengulang. Itulah yang mempermudah kalian untuk menjaganya. Karena cerdas. Jadi karena kalian sadar kalian punya sesuatu. Coba yang tidak cerdas, gampanglah nanti ngulangnya nantilah pas liburan aja lah. Nanti aja hari Jumat saja deh. Nunggu pas liburan. Pas liburan sudah mulai hilang. Tapi mulai saat ini kalian karena cerdas. Kalian sudah menghafal capek-capek. Masa yang sudah aku hafal capek-capek. Aku tinggalkan begitu saja. Maka dijaga. Kemudian yakini anakku. Kalian mengulang dapat pahala-pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kalian akan dapatkan kemuliaan. Itulah yang harus kalian sadar. Jadi kalian harus jadi orang cerdas ya. Dan happy. Jadi kalau perlu nanti waktu membaca Al-Quran, mengurang bacaan Al-Quran. Atau di saat ingin menghafal Al-Quran. Pastikan kamu harus senyum dulu sayang. Kalau belum senyum, kalian akan baca dulu. Harus senyum dulu. Pastinya kamu harus happy. Kamu harus senang. Itu yang menangkatkan kecerdasan kamu. Ada orang menghafal Al-Quran gitu. Wah, wah, wah. Dan dia susah gitu. Jadi kamu harus tenang. Kamu harus tenangkan hatimu. Pastinya ini kalamullah. Aku harus senang. Bayangkan kamu melihat Rasulullah baca Al-Quran. Alif. Saya kuulusufaha'u. Pernah dibaca Rasulullah. Oh. Jadi kamu sambil senyum-senyum sendiri tuh. Karena kalian baca Al-Quran. Kalau belum semuanya kompak. Kalau baca harus syoteng disenyum. Jadi kita harus biasakan dengan rasa senang. Karena rasa senang itu meningkatkan kecerdasanmu. Setelah anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.